Halo Sobat Youtube, selamat datang kembali di channelku Kawan-kawan, pada kesempatan ini, saya akan berbagi sebuah pengalaman yang mungkin saja berguna bagi kalian sebagai kreator Nah, jika kalian adalah seorang kreator, kalian perlu tahu bahwa ternyata Jika kalian menuliskan sebuah judul, deskripsi, ataupun tag yang mengandung kata atau kalimat tertentu Kalian punya itu bisa copyright Tapi lebih tepatnya, jika kalian membuat konten seperti ini, kalian bisa copyright Nah, kira-kira kontennya seperti apa? Kemudian, kalimat atau kata apa yang menyebabkan copyright? Yuk kawan-kawan, kita simak pada video berikut ini Nah, Sobat Youtube sekalian Salah satu video saya, yang saya publis tahun 2022, tanggal 18 September disini ya Kemarin itu, terkena pelanggaran atau copyright Setelah saya dalangi, ternyata saya membuat sebuah konten terkait kanva Nah, di kanva itu kan ada kanva free dan pro ya Dan kalimat yang saya digunakan dalam membuat konten ini, khususnya bagian judul Adalah cara mendapatkan kanva pro secara ini ya, secara free Sehingga sama pihak Youtube dianggap bahwa konten ini mengajarkan kita untuk mendapatkan seperti itu ya Dan itu enggak, enggak diperbolehkan karena harusnya berbayar tapi malah free seperti itu Selain itu disini, pihak kanva sendiri itu akan ngecek konten kita dan melaporkan kepada pihak Youtube Bahwa mereka akan dirugikan atau merasa dirugikan Sehingga kawan-kawan hati-hati menuliskan kata gratis dalam setiap kontennya kalian Jadi, mungkin hari ini belum terdeteksi kawan-kawan Tapi lama-kelamaan ketika kalian mendapatkan atau menuliskan sebuah konten yang kaitannya sama yang gratis-gratis gitu ya Be careful kawan-kawan Nanti bisa kena copyright karena dianggap konten yang merugikan Misalnya, seperti ini ya Kanva itu kan harusnya berbayar Kalian harus berlangganan yang pro ataupun kanva team Tapi karena ada alternatif tertentu, kalian menggunakan yang secara free gitu ya Nah, nanti cara-cara seperti ini bisa kena copyright Ujung-ujungnya kasian banget ya Konten yang sudah dibangun lama bisa fatal akibatnya Nah, emangnya ada ya selain saya ini yang membuat konten kayak gini Setelah saya coba tengok di Youtube, ternyata ada kawan-kawan Mari kita lihat siapa saja kira-kira yang masih menggunakan kata-kata kayak gini Terus, apakah masih ada sekarang di Youtube? Mari kita lihat kawan-kawan Nah, kawan-kawan Tadi itu saya ketikkan di kolom mencarian Youtube seperti ini Kanva free Ternyata ada beberapa teman yang buat Ini 9 hari yang lalu dia upload ya Kanva premium terbaru Cara mendapatkan Kanva Pro Nah, seperti ini kan Saat ini masih aman kawan-kawan Tapi karena ada kata-kata Cara mendapatkan akun ya Terus, disini ada kalimat ini Be careful ya Mungkin suatu saat akan kena pelanggaran Karena dianggap merugikan pihak kanva sendiri gitu Ini lagi ya Apalagi bahasanya kayak gini Memang ini sangat menarik buat Diklik Buat dilihat gitu ya Tapi gara-gara kata-kata ini Nah, pihak kanva nanti Akan melaporkannya ke pihak Youtube Jadi kawan-kawan harus hati-hati Dalam menuliskan judul Membuat thumbnail Khususnya membuat konten Jangan sampai mengajak orang-orang Ibaratnya membuat gigi ini Jadi merugikan pihak kanva Ini masih buahnya tak cek Sampai ke bawah kawan-kawan Nah Saya sharing kayak gini Karena tadi itu ya Saya punya kasus di akun saya sendiri Nah, gara-gara saya teledor Menyebutkan kata-kata ini Akhirnya channel saya Atau video saya Kena copyright Nah, kebetulan ini masih lama ya Kawan-kawan bayangkan Karena kena konten copyright Di sini Konten remote by kanva Kayak gini Ini 81 hari Masih 81 hari Baru Strike-nya ini hilang Jadi hati-hati kawan-kawan Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian Dan buatlah konten yang Ibaratnya tidak merugikan pihak lain Kemudian gunakan kata-kata yang bagus Jangan sampai membuat konten yang merugikan kayak gini ya Ujung-ujungnya kita sendiri yang akan dirugikan Sekian Terima kasih banyak Sudah mampir dan tonton video kami Semoga informasi yang saya dengar ini Bisa berguna buat kalian semuanya Terima kasih telah menonton video kami